Saya bahkan gak pernah peduli sama sosok Pak Jokowi Saya bisa jalan-jalan ke Amerika Serikat Pake jet pribadi misalkan ya Walaupun gak punya jetnya gitu Nah Iya Kan kurang berbakat untuk jadi pengusaha kan Nah Fufu Fafa itu adalah Gibran Karena mereka berpikir jadi pejabat itu adalah amanah Amanah untuk menyelesaikan masalah Yang segede gaban kayak gini Yang seabre gini Cuman orang gila dan level tololnya tinggi banget Yang mau mencalonkan diri Kakek saya itu Kakek tiri saya itu PKI Selamat datang di Meet the Politician Dan kali ini saya Karena pekerjaan Karena kita berdua sibuk ya Jadi memang ini sangat disayangkan Kita hanya bertemu di konteks-konteksnya pekerjaan Karena memang dua-duanya sibuk Saya dipertemukan lagi dengan kawan lama saya Seseorang yang belakangan ini sangat viral di sosial media Karena statement-statementnya yang Buat beberapa orang Saya garis bawahi Buat beberapa orang kontroversial Atau mungkin buat beberapa orang sangat berani Kita kedatangan The One and Only Guru Gembul Kita kasih tangan dulu dong Kang, gue boleh jujur ya Kang Apa? Melihat lu masih sehat Masih bisa tersenyum Itu sudah Muzizat tersendiri Ya ampun Enggak karena Karena statement-statement lu tuh Bahkan buat beberapa orang tuh Sangat ultra Bukan luar biasa lagi Kalau buat saya Sangat ultra berani Statement-statement lu tuh Sangat ultra berani Memancing diskusi yang Menarik Kalau kita menanggapinya dengan Dengan kepala dingin ya tentunya ya Tapi di satu sisi Dianggap provokatif Dan yang lain-lain gitu Luar biasa Jadi menurut gue Tapi kan kasusnya lebih banyak kan Kang kan Iya tapi Jadi lebih berani sebenarnya Ya tapi terlepas dari itu kan Sekarang saya sudah mengurangi Kapok ya Kayak lama-lama capek juga sih Kang Tapi terlepas itu tuh Saya salut sama Guru Gembul Dan kalau Muzizat itu ada Saya rasa beliau masih sehat Itu adalah salah satu bentuk Muzizat itu sendiri Gimana kabar Kang? Happy semuanya baik-baik saja Semuanya baik Alhamdulillah Ya ada sih Semacam teror atau framing berkelanjutan Ya ada tapi ya Itu mah bagian dari Dinamika Tapi pada saat lu terjun ke dunia sosial media Atau digital Kang Apakah hal-hal tersebut sudah lu ukur gitu Konsekuensi Konsekuensi dari statement-statement lu yang Mungkin secara akademik benar gitu Tapi akhirnya membuat Atau men-challenge status quo gitu kan Ada resiko-resikonya tentunya Entah framing Itu sudah lu ukur gak? Atau Ada gak di momen kayak Aduh ini kayaknya di luar dari Apa yang saya perkirakan Lu sendiri secara pribadi bagaimana Kang? Saya mengukur dan bikin mitigasi Ini mitigasi saya sebenarnya Jadi penyamparan agar ini Tapi yang lebih penting daripada itu adalah Bahwa saya yakin Sampai Sampai sejauh yang saya ketahui Saya bisa mempertanggungjawabkan Apa yang saya katakan Makanya Kalau saya bikin video itu Saya komitmen Minimal 10 sumber 10 referensi Saya cantumkan di video saya Sebenarnya Salah satu caranya adalah Buat cuci tangan Cuci tangan Jalur akademik Iya Jadi jangan dulu hujat Ini yang ngomong bukan saya Tapi ini ada disini Nah kayak gitu lah Kurang Inilah perbedaannya Beraninya Guru Gembul dan beraninya Coki Pardede Beraninya Guru Gembul Terukur Beraninya Coki Pardede Dulu Pengaruh obat-obatan terlaro Kok dulu? Sekarang sudah tidak Oh sekarang sudah tidak Oke Makanya kalau beliau lihat kan Kalau akan ngelihat kan Sekarang saya lebih kalem Gitu kan Iya Karena udah mulai sadar lah gitu Tapi Balik lagi Kang Saat Ada gak sebuah Topik Yang Lu bahkan berpikir Dua kali Tiga kali Atau bahkan Lu bawa dalam doa lu gitu Sebelum lu bawa itu Kedalam ranah digital Karena Lu tahu ini akan bikin Ribut sekali Atau akan bikin Kontroversi Topik-topik tertentu Yang sebelum lu naikin Lu sampai berpikir Dua kali Atau bahkan Gak jadi lu naikin Di channel lu Menarik Kalau saya kurang data Saya gak naikin Atau saya tak down sendiri Atau kalau data-data Saya salah Tapi sejauh Tema tertentu Saya gak batasi Bahkan ketika tema itu Dianggap kontroversi Nah ini sekarang Hari ini tuh Dari 4 hari yang lalu Sampai sekarang tuh Saya tuh dihujat Gara-gara satu video Saya dianggap Membela Untung Dalam peristiwa G30S Sehingga saya Digarisbauhi Sebagai anak PKI Jadi kolom komentar itu Dasar lu Cucu PKI Cucu PKI Cucu PKI Segala rupanya Seperti itu Ya tapi itu masih ada Dalam batasan Pemahaman Bahwa saya yakin Orang yang mengatakan Seperti itu Adalah orang yang Tidak membaca Karena mereka terbiasa Hidup dalam doktrin Orang-orang yang Terbiasa hidup dalam doktrin Salah satu karakteristik Yang bisa saya Identifikasi adalah Bahwa ketika mereka Berkomentar Mereka tidak Mengajukan argumentasi Hanya ejekan Tudingan Bahkan serangan personal Serangan personal Tapi tidak ada argumentasi Kan misalkan gini Kalau ada orang yang Mengkritik saya Jalur akademik gitu ya Guru Gembul ini Menurut saya Analisisnya kurang Karena sebenarnya Data yang diajukan itu Pada tahun segini Sudah dibantah oleh Data yang gini-gini Itu kan Itu akademik Dan saya terima aja Kalau misalkan ada yang Seperti itu Walaupun saya bisa bales lagi Tapi yang kan Kebanyakan tuh Dasar cucu PKI lu Bull Gembul Gemerengi Bull Udah titik sampai segitu Udah Udah ejekan Gak terlalu kreatif juga Nyontek kata-kata orang Nah itu bagian yang Ya sudah lah Ya pada akhirnya juga Pada akhirnya kita tahu Bahwa pembuktian itu Ada di dunia nyata Bahwa orang-orang itu Hidupnya fakir miskin Saya enggak Ya Pada akhirnya memang Ada tolak ukur-tolak ukur Jelas yang bisa Menjadi Titik pembuktian Pada akhirnya Tapi Gue mau bertanya nih Kang Sejauh ini Julukan-julukan Unik apa yang pernah Disematkan kepada Guru Gembul Dari orang-orang Yang pembenci Guru Gembul Cucu PKI Udah pernah Yang lo inget Apa aja Cucu PKI Tapi yang sekarang Paling banyak itu Karena sekarang Framenya itu terarah gitu Oh sekarang terorganisir Nah terorganisir Oh menarik Nah jadi Sekarang tuh yang ini Jadi potongan Dialog saya dengan Pak Roki Gerung Yang gemar ngibul itu Nah itu sekarang Di Diangkat lagi kemana-mana Itu waktu itu diskusinya Terjadinya kapan ya Kang Di UIN Sekitar satu tahun yang lalu Atau satu setengah tahun yang lalu Jadi sebenarnya Sebenarnya Pak Roki Pada waktu itu tuh Bukan ngebully saya Tapi Pak Roki itu Sebenarnya adalah Ngajarin kepada orang-orang Yang hadir pada waktu itu Bahwa Ada cara Ngibul secara akademik Ngibul secara akademik itu adalah Kita menyampaikan argumentasi Tidak didasarkan pada Dalil-dalil Tetapi mengajukan pada Common sense yang kuat Nah itu Seperti itu sebenarnya konteks Dan tidak ada masalah Karena itu adalah Pertemuan yang pertama Setelah itu ada lagi Beberapa kolaborasi Dan Kita sekarang Sedang merencanakan Ada dua kali lagi kolaborasi Dalam dua bulan ke depan Jadi sebenarnya Baik-baik aja Cuman karena Pembenci gak kenal konteks Bahkan pembenci Gak kenal teks Pembenci mencoba Untuk menginterpretasikan Segala sesuatu Untuk bisa menumpahkan Rasa amarahnya Jadi Ya seperti yang kita Umum ketahui Bahwa Jadi kalau misalkan Ada orang yang mengejek pada kita Sebenarnya dia sakit hati duluan Jadi yang sakit itu Dia duluan Dia sakit Dan Bagaimana caranya Untuk mengurangi rasa sakit itu Adalah untuk Mengajak orang yang kita benci itu Ikut sakit Ikut marah Makanya mereka ngejek gitu Jadi ejekan Sebenarnya muncul Dari orang yang sebenarnya Sudah sakit Jadi Pada bagian itu Ya syukurlah Saya bisa amal jariah Ngasih kebencian yang berkurang dari mereka Ketika saya Jadi Sasaran kebencian gitu Point of view yang cukup Unik ya Dalam melihat fenomena ini Tapi lo sendiri kan Semakin channel lo bertambah banyak Maksudnya Semakin channel lo bertambah besar Tentunya kan Semakin channel lo bertambah besar Tuntutan untuk Memberikan konten juga Pasti makin ada kan Dari followers lo juga Lo membentuk tim sendiri gak Yang memang mengingatkan lo Batasan-batasan mana Yang harus di Harus diperhatikan Supaya tidak melanggar Hukum-hukum gitu Apakah ada guru kembul Tapi misalnya punya tim di belakang ini Bagian legal Atau misalnya guru kembul Sampai sejauh ini belum Sejauh ini belum Semuanya masih single handed Semua lo bertambah dengan sendiri Masih Masih Ya Kritikan yang paling Paling saya perhitungkan itu Adalah dari istri sendiri Oh Itu berarti Alaramnya Remnya Alaramnya itu Tapi biasanya Istri juga ngasih Itu tuh setelah Setelah videonya di ini Oh jangan-jangan nanti kayak gini Ya Ayo kita sama-sama pikirin gitu Oke Nah Nanti kita kalau Gini Masalahnya kalau mengundang guru kembul Itu adalah Saking banyaknya beliau ini Ada dimana-mana Kayaknya semua topik Sudah dibahas gitu Jadi Gue Saya ingin mencoba Memberikan sesuatu yang berbeda Untuk mengulik Sisi-sisi yang mungkin Jarang Dilihatkan Di podcast-podcast lainnya gitu Dari guru kembul sendiri Apakah Terserah mau dijawab atau enggak ya Kang Tapi apakah istri itu Seiya sekata dengan perjuangannya Ah Kang Iya Nah ini Itu gimana membujuknya Kang Nah ini ada bagian Yang Kalau saya berkesempatan Ini Alhamdulillah berkesempatan Terima kasih banyak Kalau Ada pertanyaan yang seperti ini Maka saya dengan senang hati Mengatakan bahwa Peran istri saya Dalam kehidupan saya itu Sudah level sakral Jadi kita tuh Sudah saling percaya Sejak awal Sudah menunjukkan Saling kepercayaan Sejak awal Bahkan Saya pikir Si orang lain Tidak sampai di level itu Jadi misalkan Dulu saya itu punya Sampai sekarang Saya punya idealisme Yang kuat Dan salah satu manifestasi Dari idealisme yang kuat itu Adalah bahwa Saya tidak mau ikutan PNS Oke Gitu kan Nah Pada waktu itu Saya hidup dalam kondisi Semiskin-miskinnya Saya menganggur Tidak punya penghasilan Sama sekali Dan sumber pendapatan saya Hanya dari istri saya Yang hamil besar Tapi bekerja untuk saya Dalam kondisi seperti itu Ibu saya marah-marah Nuntut Ayo aku kerja Itu ada Lewungan PNS Langsung aja terima Saya bilang Saya gak mau Ini anak idealis banget Itu hamil istri Gak malu apa Hamil besar kerja untuk saya Ya tapi saya bilang Ya kayak gitu Dan ketika saya Nanya sama istri saya Dia bilang Terserah aja Sok aja mau kayak gimana pun Jadi istri saya itu Selalu memberikan otoritas Akhir Dari Mengambil keputusan Itu selalu pada saya Dan dia Saya mau ngikut aja Jadi mau dibawa Sengsara kayak gimana pun Dia ngikut gitu Dia ngikut bahkan Ketika dalam kondisi Saya punya potensi Untuk mengentaskan Kemiskinan Dengan masuk ke situ Tapi saya gak mau Dia milih tetap Setia sama saya Dalam kondisi Dia yang membiayai hidup saya Wow Tapi hal yang sama Bisa Pernah berlaku Kebalikannya gak Maksud gue kan Dari yang gue tangkap Istri Akang ini Luar biasa sekali Mengerti Akang Tapi di satu sisi Pernah gak Ada situasi yang terbalik Kayak misalnya contoh Gue pengen naikin Gue pengen melakukan Sebuah keputusan Tapi ini kalau gue lakukan Akan ada konsekuensi Ke istri Atau ke keluarga Tapi Akang yang Jangan dulu deh gitu Atau ditunda dulu Pernah gak situasinya terbalik Sampai sejauh ini Gak Gak ada Luar biasa sekali Jadi ya saya juga gak tau sih Cuman ya maksudnya Jadi bagaimanapun Kehidupan saya sekarang itu Ya atas dukungan Dari istri saya Jadi Kebanyakan orang kan Menilai atau Melihat bahwa Ini si guru gembul Beranian banget Ya kayak tadilah Komen-komen bahwa Ini berani banget Dan sebagainya Ya salah satu pendukung saya Adalah karena Orang terdekat saya Mendukung saya juga Ya udah selesai disitu Tapi dari mana sih bang Datangnya itu kan Datangnya idealisme Yang begitu kuat itu Datangnya dari mana kan Keresahan Jadi Saya melihat Kan pada waktu itu Saya tuh Berlatarnya guru Saya tuh lulusan keguruan Sorry aku potong dulu kan Apakah memang Dari dulu ini Akang ini memang Sudah orang yang Punya idealisme yang kuat Atau memang itu Terbentuk Mungkin bisa diceritakan Dari guru Dari ceritanya Silahkan Saya pikir sejak awal Saya gak tau Dari mana awal mulanya Saya justru malah mengira Orang-orang yang aneh Pada waktu itu Jadi Jadi Coba misalkan Pikirannya sederhananya Seperti ini Kenapa orang-orang Memilih jalur jadi PNS Ya Padahal Kalau misalkan Jadi jalur PNS Betapa menyakitkannya itu Berarti Hidup dalam waktu Yang sangat lama Mengerjakan hal-hal Yang terlalu rutin Dan diulang-ulang Mendapatkan gaji Yang juga selalu sama Hampir tidak ada tantangan Dan Jadi apa serunya Ketika seperti itu Padahal Nilai seseorang itu Diketahui dari Eksistensinya Dari apa yang dia perbuat Kalau misalkan Seseorang tidak berbuat Apapun Kecuali hanya seperti mesin Pikiran saya pada waktu itu ya Belum tentu sekarang Maka Ya tentu saja Itu gak akan seru Saya percaya Sepenuhnya Dalam hati saya pada waktu itu Saya percaya sepenuhnya Bahwa saya bisa mencapai Kemandirian finansial Dan Itu jauh Di atas Pendapatan dari PNS itu Saya yakin bisa seperti itu Nah keyakinan itulah yang Mengantarkan saya Untuk bersikeras Saya gak mau Bukan hanya jadi PNS Saya gak mau Pada pekerjaan-pekerjaan Atau Profesi Atau hal apapun yang itu Yang berhubungan dengan Kepastian-kepastian Oke Berhubungan dengan Bahwa saya akan Bekerja dari jam sekian Sampai jam sekian Kemudian mendapatkan Gaji sekian Dan sebagainya Itu Dinamik Kehidupan yang Statis itu Tidak akan menghasilkan Kinerja otak yang Berkesinambungan Saya yakin Manusia akan terus-terusan Bergerak Otaknya akan terus-terusan Tumbuh Si pikirannya itu Akan semakin lama Semakin dewasa Ketika dalam kehidupannya Ada dinamika Yang terus-terusan Dia ikutin Kalau misalkan Hidup manusia sudah Statis Yaudah selesai Tidak akan ada lagi Ruang perkembangan Di sana Dan saya yakin Saya akan masih Terus-terusan berkembang Jadi Luar biasa Tapi dari mana itu Datangnya Akang juga Belum-belum bisa Belum tahu ya Selain tadi Saya agak Mengidentifikasi Kecil-kecilan Jadi saya itu Dulu introvertnya Luar biasa Saya gak bisa gaul Gak bisa nyambung Ngomong sama orang lain Dulu waktu kecil itu Bahkan saya baru Bisa bergaul itu Setelah Kuliah semester 4 Semester 5 Baru saya mengerasakan Saya itu Bisa berkomunikasi Dengan orang lain Nah Oh cukup panjang ya Prosesnya cukup Saya ngerasa banget Waktu kecil itu Kok gak bisa nyambung Ngomong sama orang lain itu Jadi makanya Ketika saya punya Anak pertama Yang punya gejala Yang seperti itu Saya itu risau Luar biasa Karena ketika Bergaul Ngajak ngobrol sama orang Bahkan sekedar nyapa Itu saya gak tau caranya Saya pernah dikutuk Sama guru ngaji Gara-gara gak tau Caranya nyapa Jadi ketemu Sama guru ngaji itu Pas berpapasan Di sebuah warung Katakanlah ya Nah Dia tuh pengen disapa Ini saya muridnya Kan ada Apa ya Ada semacam patron gitu Untuk pengajian-pengajian itu Jadi kalau ketemu Nah saya Saya bingung pada waktu itu Bener-bener galau Saya pengen nyapa Tapi gimana caranya Saya tuh gak tau gitu Nah Ya akhirnya mungkin Saya juga tidak Ketika ketemu sama orang-orang Saya juga gak terlalu paham Kenapa mereka berpikir Seperti ini Dan seperti itu Kenapa Saya baru nyadar tuh ya Kuliahan Oke Oke Baik Menarik sekali Tapi Gue ingin bertanya Dari sisi yang lain nih Saat lu Melarutkan diri lu Dalam Jurnal-jurnal Buku-buku Referensi-referensi Yang semakin banyak Untuk memastikan Bahwa statement lu ini Bisa dipertanggungjawabkan Secara akademik Itu kan pastikan Itu mengupgrade Kemampuan lu Untuk bisa melihat Mana hal-hal Yang seharusnya Dan mana hal-hal Yang tidak seharusnya Apakah itu Membuat lu Menjadi bitter Dengan sistem Yang ada Saat Kebanyakan Atau mayoritas Hal yang terjadi ini Tidak pada tempatnya Kayak kutukan orang Yang banyak Knowledge-nya kan Kadang kan Apakah lu itu Saya merasa Merasakan hal yang Seperti itu Saya merasa Benar-benar Untuk banyak hal Kesepian Kesepian Karena gak ada temen Yang bisa Ngobrol bareng gitu Dalam tema Yang ingin saya Sampaikan gitu Seperti yang kemarin Misalkan Ada satu hal Yang benar-benar Cukup menyakitkan Buat saya Tapi ini adalah Fenomena masyarakat Jadi misalkan Gini Saya Pernah Membelah Habib Apa Cara saya Membelah Habib Ketika kemarin-kemarin Itu nasab Soal Ba'alawi Itu dipertanyakan Dan sebagainya Muncul narasi-narasi Bahwa Orang-orang Habib Itu adalah keturunan Komunis Yaman Bahwa mereka berdarah Yahudi Dan leluhur mereka Itu adalah Antek dari penjajah Belanda Begitu Tiga narasi itu Saya bantah itu Saya bela Parhabaib Dengan Mengatakan apa Ya kalau misalkan Leluhurnya adalah Antek Belanda Bukan berarti Keturunannya juga Seperti itu Kita harus berpikir Secara lebih terbuka Dan objektif Kalau misalkan Leluhurnya begitu Ya bawahnya belum tentu Bekaya begitu Terus kalau misalkan Diceritakan bahwa itu Darahnya Yahudi Emang kenapa Apakah salah Seseorang terlahir Sebagai orang berdarah Yahudi Yang menjadi masalah itu Adalah bagaimana Dia berbuat Bukan bagaimana Dia dilahirkan Saya ajukan Nah salah satu Cara pembelaan Diri saya Itu pembelaan Saya terhadap mereka Itu adalah Bahwa Saya katakan Bahwa Kakek saya itu Kakek tiri saya PKI Saya bilang seperti itu Tapi kan saya Tidak jadi PKI Jadi maksudnya Ya kalau misalkan Kakek saya PKI Ya saya akui saja Dan itu juga Sudah mendapatkan Karmanya gitu Sudah mendapatkan dosanya Ya sudah Tetapi kan Anak cucunya Tidak harus menjadi Seperti itu Nah jadi Saya ngaku sebagai Cucu PKI itu Dalam konteks Membela Tapi itu Dijadikan Bahan Oleh orang-orang Yang pro Terhadap Habaib itu Menghujat saya Lu dasar cucu PKI Dasar cucu PKI Padahal konteksnya Saat itu Statement itu dikeluarkan Malah untuk membela Narasi yang dipakai Untuk menyerah Nah kenapa Saya harus membela Karena saya Gak pernah sentimen Pada pribadi Pada kelompok Pada individu Pada pihak tertentu Saya fokuskan Saya berulang-ulang Katakan Saya fokus itu Pada perkataan Dan tindakan Jadi ketika Ada Habaib yang baik Misalkan Habib Jaafar Yang dia tidak Tidak jualan asab Dan sebagainya Ya saya apresiasi itu Bukan gara-gara Dia Habib atau bukan Tapi Urusan dirinya Secara pribadi Itu urusan dirinya Dengan Tuhan Saya gak ikut campur Gak peduli Soal aibnya dia Soal kebaikan dia Itu urusan dianya Tapi apa yang dia katakan Dan itu bisa Menjadikan konsumsi publik Maka itu yang bisa kita kritik Dan itu yang bisa kita Evaluasi Itu yang menjadi Bahan dagangan saya Itu yang akan saya Jadiin konten Jadi Habib Rizik Misalkan Saya Saya respect kepada orangnya Saya misalkan Membela dia Dalam satu kejadian Tetapi ketika beliau Misalkan Lari dari Indonesia Ketika mau diadil Dan sebagainya Maka saya kritik itu Itu terkait dengan Tindakan Nah Sikap saya yang Seperti ini Saya merasa sendirian Saya ketemu Sama orang-orang Selalu mereka itu Berpihak pada Pribadi Ada orang yang Undang saya di podcast Misalkan Khusus untuk menjelekan Pak Jokowi Secara pribadi Ada orang yang Mengundang saya podcast Untuk Mengapresiasi Pak Jokowi Secara pribadi Secara penuh Dan tulus Misalkan Ya gak bisa seperti itu Dan saya bahkan Gak pernah peduli Sama sosok Pak Jokowi Saya peduli pada tindakan Dan karakternya Dan boleh dong Saya kritik pada Tindakannya itu Nah itu Itu adalah posisi Dimana saya benar-benar Merasa kesepian Karena saya gak punya teman Jadi kebanyakan Orang-orang besar Yang kita lihat sekarang Ya berpihak jelas Berpihak pada pihak Bagaimana Lu bisa tetap setia Dengan Dengan Pemikiran lu ini Sampai sejauh ini Kalau boleh tahu Udah Saya gak tahu ya Apakah ini hal yang Sensitum cukup ditanyakan Atau tidak Udah usia berapa Saya kelahiran 85 Oke 85 Saya 88 Berarti lebih tua akan Berarti hampir 40 ya Iya Hampir 40 Gimana lu bisa tetap setia Dengan prinsip lu itu Sampai puluhan tahun Apalagi kan Dari yang gue tangkap kan Kesepian ini kan Kalau kita maknai Lebih dalam kan Bukan Bukan bosen ya Bosen ya Bosen Kesepian tuh Kesendirian gitu Sudah tahu begitu Kenapa lu masih tetap setia Dengan prinsip lu Tidak mencoba Kalau kata Beberapa orang Menyesuaikan diri Gitu Itu kan prinsip agama saya Oh Oke baik Simple ya Baik Oke baik Karena saya kan tidak tahu Tapi sederhananya begini Dalam prinsip agama saya itu Bahwa Manusia itu Hanya bisa menghakimi Sesuatu yang mewujud Sesuatu yang terindah Sesuatu yang terlihat Hal-hal yang gaib Yang batin Motif Dan sebagainya Gak mungkin Saya hakimi Karena itu urusan Tuhan Jadi misalkan gini Lu ngonten Cuma nyari duit doang Ngapain sih Nah pernyataan seperti itu Kan Sebenarnya Tidak Tidak layak disampaikan Karena apa Dia mengomentari motif Seseorang Tanpa Tanpa dia memiliki Metodologi untuk mengetahui motifnya Dari mana dia tahu Bisa mengukur itu Ya ya Betul Gak bisa kan Nah saya Saya menghindari hal-hal yang semacam itu Karena Itu prasangka Atau misalkan Saya Ngomong bahwa Fufu Fafa itu Adalah Gibran Nah saya gak akan Ngomong kayak gitu Karena apa Karena itu adalah Urusan pribadi dia Yang secara sengaja Dia sembunyikan Dan itu sama sekali Gak ada urusannya Dengan urusan publik Pada waktu itu Pada waktu itu Sekarang kan sudah Sudah dipublikasikan Sudah jadi gonjang-ganjing Padahal Dua orang yang saling menyakiti Pada waktu itu Sudah ada dalam satu koalisi Jadi bahkan ketika Saya mengkritik keras Misalkan Gibran Pak Prabowo Pak Jokowi Dan sebagainya Urusan-urusan pribadi Yang mereka sendiri Sudah damai Dan tidak ada konsekuensi Negatifnya kepada masyarakat Saya tidak akan bahas Menarik Menarik Kalau gitu Kita akan masuk ke politik Kalau kita berbicara Tentang politik Kalau ada satu kata Yang bisa Akan keluarkan Terhadap politik Indonesia Kalau Saya tidak tahu Apakah ini cukup Politik Indonesia Digambarkan dengan Satu sugu kata Tapi Politik Indonesia Satu Satu kata Dari Kang Gurgembul apa? Ya Apa? Kritis 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 Politik Indonesia kritis 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 Oke Tapi itu sebenarnya adalah Kalimat optimistik Pancelainnya belakangan Enggak Secara harfiah Saya optimis Dalam konteks itu Oke Oh ini bukan sarkas? Bukan Oh menarik Jadi maksud saya Saya selalu bilang Saya kira sarkas Memang saya yang selalu berprasangka Sorry ya Teman-teman ya Saya belajar banyak Saya selalu bilang gini nih Yang Pemimpin-pemimpin besar Pemikir-pemikir besar Ideolog-ideolog besar Itu lahir dari Situasi masyarakat yang kritis Oke Dan kita tidak menemukan ada Orang besar lahir dari Demokrasi yang sudah mapan Atau masyarakat yang sudah Makmur dan sebagainya Oke Kita bisa menemukan dari Bung Karno Sampai Nabi Muhammad Atau siapapun Itu lahir dari Kondisi masyarakat yang kritis Jadi saya merasa Bahwa Indonesia dalam kondisi yang sekritis ini Justru menjadi peluang bagi saya Bahwa saya punya potensi besar Untuk menjadi atau melihat Orang yang akan menjadi pahlawan-pahlawan Di masa depan Karena situasi Indonesia sekarang itu Sudah menjadi atmosfer yang sangat cocok Buat kelahiran orang-orang itu Oke Berarti Oh kritis dalam maksudnya Sudah di ujung tanduk Maksudnya definisi kritisnya ya Iya, iya di ujung tanduk Di ujung tanduk ya Iya, karena saya pikirnya Kritisnya itu kritis yang Kritis definisi Bernalar kritis Iya, bernalar kritis Oh maksudnya kritis di ujung Oh, karena menurut Guru Gembul Kritis ini adalah Situasi sekarang adalah Environment yang paling tepat Iya Environment paling ideal Untuk bisa melahirkan Pahlawan-pahlawan Atau orang-orang yang bisa Membuat perubahan Untuk negara kita Saya menargetkan itu adalah Saya sendiri Tapi saya gak keberatan Kalau saya melihat orang lain Melakukan itu Jadi Saya punya skema Saya punya pikiran Saya bahkan bikin map Bikin pemetaan Jadi saya Kalau misalkan berhadapan Dengan masalah itu Kan bikin peta Jadi sebagai contohnya Kemarin saya bikin video Tapi belum dipublish sekarang Jadi Sekarang kita bikin Peta kecil-kecilan ya Ini untuk masalah Indonesia Yang sangat besar ini Iya Masalah pertamanya itu adalah Misalkan Kenapa Gaji UMR di Indonesia Adalah salah satu Yang terendah di dunia Oke Dari satu pertanyaan itu Ternyata saya menemukan 12 jawaban 12 jawaban itu Di antaranya adalah Karena Sumber daya manusia Indonesia Memang tidak terlalu produktif Dibandingkan negara yang lain Jadi mereka banyak nuntut THR minta Tapi Libur juga banyak Misalkan seperti itu kan Oke Minta gaji ke-13 Padahal kerja cuma 11 bulan Oke Gitu kan Oke Itu nomor satu Kemudian yang nomor dua itu adalah Keberpihakan Pemerintah bukan kepada buruh Tetapi pada Investor Dan Saya menemukan 12 disitu Nah setelah saya menemukan 12 itu Satu demi satu itu Saya buka lagi Menjadi sebuah pertanyaan Kenapa Tadi Kenapa dibayar murah Karena sumber daya kita Memang kurang produktif Kenapa kurang produktif Saya menemukan disitu 8 Oke 8 penyebab Salah satu penyebab Dari kita kurang produktif itu Misalkan Di antaranya adalah Karena Kita itu punya mentalitas budak Kita hanya mau melakukan sesuatu Kalau disuruh dan diawasi Oke Kalau tidak disuruh Kita gak ngapa-ngapain Ngegabut Guling-guling Rebahan Sambil nonton TikTok Dan kalau misalkan kerja Harus ada yang ngawasin Kalau gak ada yang ngawasin Kita nyolong Tidak produktif Tidak produktif Nah kenapa bisa seperti itu Karena mental budak Oke Dan 8 pertanyaan Dibedah lagi Dibedah lagi semuanya Jadi Akhirnya bikin map yang besar banget Itu satu karton itu gak selesai Karena Itu baru satu poin Masih turun-turun Terus itu saya bikin Terus sampai detail Sampai saya menemukan Titik paling akhir Tapi saya Kabar buruknya Tidak menemukan titik akhir Pada akhirnya Saya menemukan apa? Apa? Lingkaran setan Jadi Jawaban paling akhir Ternyata menjadi penyebab Dari pertengataan Yang awal itu Jadi Nah Ini udah bikin Satu karton Gede-gede panjang Kayak gini Tapi balik lagi Dan sebagainya Tapi Nah Pikiran seperti ini Pada akhirnya Membuat saya lebih percaya diri Untuk bisa berkata-kata Karena saya memetakan masalahnya Dan dalam Dalam sebuah konteks Saya bertanya Saya menantang pada para pejabat Di Indonesia Bikin gak map Seperti ini Kalau bikin map Saya yakin mereka Gak akan sampai Mengeluarkan uang Bahkan hanya 10 juta pun Untuk berusaha Jadi pejabat Mereka gak akan ada yang Mau jadi pejabat Kalau seandainya mereka Bikin map itu Karena mereka berpikir Jadi pejabat itu Adalah amanah Amanah untuk Menyelesaikan masalah Yang segede gaban Kayak gini Yang seabrek gini Cuman orang gila Dan level tololnya Tinggi banget Yang mau mencalonkan Yang mau mencalonkan diri Tapi pada akhirnya Saya berpikir ulang Jangan-jangan mereka optimistik Jadi mereka gak melihat Beban tanggung jawab Gak melihat dari sisi yang negatif Tapi mereka misalkan melihat dari Kalau gini Saya mendapatkan akses Terhadap kekuasaan Dan kekayaan yang besar Itu kan optimistik kan mereka itu Oh berarti dengan seperti ini Saya mendapatkan Akses terhadap Kekebalan hukum Dengan segala macam Variasinya Dengan berbagai variasinya Dengan seperti ini Berarti saya Bisa jalan-jalan ke Amerika Serikat Pakai jet pribadi Misalkan ya Walaupun gak punya jetnya Nah Iya Iya Kan kurang berbakat Untuk jadi pengusaha kan Iya Nah Nah Iya Jadi Mungkin Mereka berpikirnya seperti itu Makanya Kalau kondisinya seperti ini terus Maka Indonesia itu makin akan Kacau Makin akan rusak Tapi gak apa-apa Saya ada di satu titik Ada di sebuah Apa ya Ada di sebuah posisi Dimana saya sudah tidak terpengaruh Sama hal-hal yang seperti itu Karena saya sudah bikin mapnya Oke Tapi Kang Gue Jadi ada pertanyaan lagi Ini ada banyak sekali pertanyaan Yang ada di pikiran gue Kang Tapi gue coba Elaborate satu-satu ya Kang Pertanyaan pertama Ini saya benar-benar diwawancara deh Iya Karena memang Daripada kita bahas topik-topik tertutu Udah bisa kita lihat lah Di podcast manapun Kalau ada Guru Gembul Yang mengenai ini Tapi Gue ingin tanya Beberapa hal yang mungkin Belum Ya gak tau ya Mungkin udah pernah ditanyakan Atau Saya coba aja tanyakan Jadi Mengenai Sistem pemerintahan Menurut Guru Gembul Sistem pemerintahan terbaik Yang bisa mengoptimalkan Sumber daya masyarakat Indonesia Sumber daya orang-orangnya ya Saat ini Itu jenis apa Gak ada Gak ada sistem pemerintahan Yang memadai untuk Indonesia Karena kita sebut inisialnya PDIP Itu bikin Ya memang inisial itu Iya inisial kan Saya gak sebut nama partainya Betul Memang inisial Nah Jadi misalkan PDIP Mengatakan Perolehan suara Target perolehan suara kami Nanti di Padang itu adalah Sekian persen Target perolehan suara kami Untuk PKS itu Disini adalah Sekian persen Nah itu kan sebenarnya adalah Mereka mengakui Secara terang-terangan Bahwa mereka berupaya Merekaya seopini publik Untuk kepentingan politik mereka Mereka Mereka